Hai catu media kali ini kita akan membahas kulkas siap kulkas siap tipe SJ236 dengan warna nyaping ya warna nyaping di bagian pintunya ping tadi sampingnya tuh warna putih ya ini bahannya kalau luar nih orang sering bilang bahan kulit jeruk-kulit jeruk terus untuk fitur didalamnya ya fitur didalamnya ini bagian atasnya freezer bagian atasnya freezer ini biasa ini untuk kakaknya biasa untuk daging bisa Yes Batu juga bisa yang ada lagi untuk es kristalnya es kristalnya lebih praktis tinggal puter ini sini hasilnya nanti dibawa ini tinggal ambil disini lebih praktis spesifikasinya ya spesifikasinya ini udah pakai lampu LED udah pakai lampu LED jadi lebih hemat listrik cahayanya lebih merata dan juga ini udah speknya udah anti-bau anti-bau anti-salju juga ya pastinya tanpa salju jadi anti-salju ya guys anti-salju anti-bau jadi makanannya lebih awet lah betahan lama untuk bahan raknya udah tempered glass tempered glass ini udah tahan ketahanan raknya sampai dengan 100 kg yang benar-benar kokoh untuk tipe dari kelasnya dengan harga ini standarnya harga Rp2.600.000 sampai Rp2.900.000 tergantung tempat kalian belinya ya selain itu fiturnya lagi tempered glass raknya lampunya tadi ya ini lampunya ini ada chiller chiller press room jadi ini gunanya bisa untuk ke isi sosis kayaknya itu bisa atau isi semacam daging asap juga bisa jadi buku tingkat dinginnya enggak terlalu butuh dibanding freezer atas terus untuk tipsnya ya begitu setiap pembelian begitu barang nyampe ini jangan sampai dicolok listrik dulu jangan sampai dicolok listrik minimal 4-5 jam setelah pembelian jadi cukup dicek fisik jangan sampai ada yang wc atau ada yang penyok ya tapi untuk listrik jangan dicolok listrik dulu minimal 4-5 jam karena kompresornya sama pengiriman kompresornya goyang jadi takutnya enggak aman untuk pemakaian enggak tahan lama enggak tahan lama terus tip yang kedua kita punya ada pengaturan freezernya ya ini pengaturan freezer ini yang jadi sering kendala pembelian keluhan di SC236 ini pasemen sering ngeluh kenapa kulkas engkau enggak dingin enggak beku bagian freezernya karena pengaturan freezernya itu salah jadi ini cuman kayak ventilasi ya guys ventilasi untuk pembagi dingin jadi sumber utama jadi pendingin itu pembeku itu yang di freezer ini jadi pengaturannya usahakan jangan sampai maksimum jadi kalau kita kita maksimum yang dibawa justru enggak dingin misalkan kalau itu kulkasnya untuk rezernya tuh cuman setengah ya setengah atau lebih minim kayaknya justru semakin minim semakin dingin semakin beku ya jadi itulah tipstriknya untuk penggunaan kulkas dan juga tips setelah sampai barangnya di rumah ya jadi kalau untuk bagian pengaturan bawah pengaturan bawah ini ya maksimum juga enggak masalah karena yang di atas freezer sudah ngikutin ke suhu pembekunya tadi kesetengah kan itu oke setia sekianlah tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe ya like and subscribe biar kita berkasih info-info lain yang menarik dari